Sahabat Youtube dimanapun berada, ini adalah penampakan kamar ruang karantina bagi siapa saja warga negara baik Korea Selatan maupun warga negara asing yang memasuki wilayah Korea Selatan terhitung sejak tanggal 1 April, itu diwajibkan untuk mengikuti karantina baik mandiri maupun mengikuti karantina yang fasilitasnya disediakan oleh pemerintah Tetapi fasilitas ini tidak gratis, dimana perharinya kita harus membayar kurang lebih 100 ribu won jika dikonversi ke dalam rupiah, itu nilainya sekitar 1.300.000 jadi jika 14 hari, totalnya sekitar 15 juta akan tetapi Alhamdulillah, semua biaya akomodasi ini perusahaan saya bersedia menanggungnya jadi tidak begitu memberatkan saya pribadi kemudian di tempat karantina mandiri ini ada beberapa peraturan yang kita tidak boleh langgar tentunya karena ada konsekuensi juga yang amat berat dan itu pun demi ketertiban dan kenyamanan, keamanan penghuni dari tempat karantina ini bersama ya baik sahabat youtube dimanapun berada, sarapan sudah datang ya ini adalah menu sarapan hari pertama, apa dia menunya coba kita lihat saja dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya ada 6 jenis ya ini adalah menu utamanya menu utamanya adalah sayur sayur dengan irisan gaging sapi kemudian ada lalapannya ini juga lalapan timun kemudian apa nih lalapan juga ini ini curi lama dan yang terakhir tentunya nasi ya ini ada daerah selatan, Jepang, Cina, semua masih mata nasi ya itu dah, saya yang mau santap sarapan dulu selamat semua tetap jaga kesehatan dan kita saling doakan agar semuanya baik-baik saja untuk memanjutnya kita tercintai Indonesia semoga wabak ini ataupun pandemi ini segera berakhir amin baik nanti kita jumpa di segment ini terima kasih